Yang tergantung terdakwa seperiansa diponis oleh hakim 2 tahun 6 bulan kurang penjara pada sidang putusan kasus korupsi Damkar Sarolangun di pengadilan Negeri Cambi. Pengadilan Negeri Cambi kembali menggelar sidang kasus penyalahgunuan dana di dinas Damkar Sarolangun. Sidang Kaliiko mengakitakan pembacuan putusan oleh hakim. Dimana pada putusan yang dibacakan hakim terdakwa seperiansa secarosa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindakan pidano dengan ponis pidano 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Dengan dendol 50 juta rupiah serta diwajibkan mengganti duit sebesar 180 juta rupiah. Ponis tersebut lebih tinggi dari tutupan jaksa yaitu hukuman kurungan penjara selama 2 tahun. Terdakwa diberi selama 7 hari untuk menimbang keputusan hakim diterima atau mengajukan esepsi. Sebelumnya terdakwa terbukti menyelenggunakan anggaran Damkar dalam hasil audit dari inspektorat serta Tidak mampu mempertanggungjawabkan. Akibat dari perbuatan terdakwa negara mengalami kerugian mencapai 409 juta rupiah. Iqbal, Cek TV, Nabari